Kita tidak tahu segalanya Yang kita tahu sejauh pengalaman hidup kita saja Tentang apapun yang kita anggap benar Kadang-kadang kita hidup ini kan kadang Yang kita anggap mutlak benar kadang-kadang Ternyata situasinya berubah Sehingga yang kemarin sangat benar sekarang Perlu disesuaikan lagi benarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tema tentang persahabatan Jadi kalau olahraga persahabatan itu Dibedakan dengan pertandingan Persahabatan itu rasanya Seolah-olah tidak terlalu serius Persahabatan saja cuma buat latihan Tapi dalam hidup yang sesungguhnya Persahabatan itu justru yang paling serius Jadi di antara fitrohnya manusia Dia adalah makhluk sosial Tidak mungkin orang bisa hidup sendirian Kalau di film ada Teman-teman pernah nonton filmnya Tarsan Mungkin ya hidup sendirian di hutan Tapi kan film Kalau di film ya Tarsan Meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris Langsung pintar bahasa Inggris Harusnya ya Tarsannya tidak bisa ngomong Tapi kan karena film dibikin pintar bahasa Inggris Tapi manusia itu sebagian besar potensinya keluar Ketika dia ada yang lain Jadi ada banyak kemampuan-kemampuan fitroh-fitroh Dalam diri kita Yang itu tidak mungkin bisa keluar Tanpa hadirnya orang lain Makanya Dalam Islam Orang lain Saudara Sahabat Itu nilainya penting Bahkan Kita tidak disebut beriman Yang sejati Sebelum mencintai Orang lain Saudara kita Sebagaimana mencintai Diri kita sendiri Baik Kita mulai ya Bismillah Malam hari ini Kita ketemu beliau Michelle de Montaigne Apakah teman-teman pernah mendengar nama ini? Pernah ya Barusan saya sebut Paling tidak dibaca di pengumumannya MJS Sudah baca nama ini Semoga ada yang sudah googling sedikit-sedikit Siapa beliau Beliau ini Filosof Penulis Politikus Negarawan Di antara semua profesi ini Sebenarnya yang paling dikenal Negarawannya Tapi tidak kalah besar Kefilosofannya Gagasan-gagasan Filosofinya luar biasa Termasuk Sisi penulisnya Kalau teman-teman Kenal Jenis tulisan Yang namanya Isai Ini orang pertama Yang pakai istilah Isai Dan nulis dengan model Isai itu Beliau Michelle De Montaigne Jarang dibahas di kuliah-kuliah Filosofat Meskipun sebenarnya pengaruhnya besar Beliau ini sering disebut Sebagai Bapak Skeptisisme Modern Jadi karena memang Beliau ini Anak Renaisan Jadi Anak pencerahan Dari Perancis Lahirnya Tahun 1533 Nanti Meninggal 1592 Ayahnya Bangsawan Tapi Bangsawan Karena mendapat Hadiah Gelar Bangsawan Aslinya Pedagang Tapi juga Pernah ikut Berjuang Sehingga Kakeknya Dikasih gelar Di Montaigne Jadi Montaigne Ini Semacam Nama Keluarga Nah Saya agak cerita ya Sedikit Biografinya Karena ini Jarang dibahas Tokoh ini Dia ini Ya karena Dari keluarga Bangsawan Saudagar Jadi Kaya Maka Kalau bahasa Jawanya Kopen Kopen itu Terjamin Hidupnya Sejak kecil Sudah terjamin Pinter Tekun Sukses Mesti Kalau kita kan Kadang kebalikannya Sudah tidak terjamin Males Ya Nah Beliau ini itu Ayahnya ini serius sekali Pengen anaknya Jadi orang pintar Sejak lahir Dikirim ke Pedesaan Biar terlatih Hidup Sederhana Hidup Miskin Hidup yang tidak Foya-foya Sampai usia Sampai usia sekitar Tiga tahun Saya tidak tahu Kalian berani Apa tidak Jadi Anaknya ini Meskipun Anaknya orang kaya Dikirim ke Pedesaan Sehingga hidup Sederhana Sampai usia Tiga tahun Diambil lagi Kemudian Sama ayahnya Meskipun Perancis Diajari Bahasa Latin Saja Karena khasana-khasana Intelektual Banyak yang Sumbernya Dalam bahasa Latin Jadi orang Perancis Tidak bisa ngomong Perancis Sampai usia 6-7 tahun Karena oleh ayahnya Diajarinya Malah Boso Latin Sampai Nanti Ya jadi Anak cerdas Sekolah Pinter Terus jadi Pengacara Kemudian Jadi Penasehatnya Parlemen Saat itu Sampai Sekitar usia Tiga puluhan Setelah itu Orang tuanya Meninggal Jadi Kalau dari Sisi kekeluargaan Kesedihannya Mungkin banyak Ditinggal Orang-orang Tersayang Beliau Ini Anak Sulung Dari Sebelas Bersaudara Tapi Sisa Delapan Nanti Beliau Punya Anak Delapan Yang Hidup Cuma Satu Perempuan Nah Mungkin Sedihnya Urusan Ini Nanti Usia Tiga puluhan Merasa Jenuh Dengan Dunia Politik Akhirnya Orang tuanya Meninggal Terus Hidup Uzlah Bosho Islam Uzlah Menyendiri Nulis Nulis Nah Dimulai Karir Kefilsafatannya Dimulai Disitu Sekitar Rusia Tiga puluhan Tahun Nanti Kemudian Diminta oleh Raja Perancis Saat Itu King Henry Ketiga Untuk Jadi Wali Kota Jadi Beliau Kelahiran Burju Kemudian Tadi Jadi Penasehat Parlemen Yaudi Burju Nanti Hidup Sebagai Wali Kota Selama Dua Periode Hampir Tiga Periode Tapi Beliau Tidak Mau Karena Memang Beliau Ini Bahasa Saya Tadi Negarawan Beliau Ini Disukai Karena Bijaksana Pihak Pihak Saat Itu Misalnya Ada Konflik Antara Katolik Dan Protestan Yang Bisa Misah Mendamaikan Itu Beliau Dipercaya Orang Katolik Dipercaya Orang Protestan Cuma Jaman Beliau Jabat Itu Terjadi Peristiwa Dahsyat Mungkin Agak Traumatik Bagi Beliau Yaitu Wabah Pes Yang Orang Menyebutnya Ini Black Death Kematian Hitam Disebut Kematian Hitam Karena Orang Yang Kena Wabah Ini Nanti Kulitnya Menghitam Dan Itu Melanda Eropa Dalam Jangka Waktu Yang Lama Nah Nanti Rakyat Burjo Ini Juga Mengalami Itu Sampai Kabarnya Populasi Masyarakat Disitu Sepertiganya Tewas Karena Wabah Kalau teman-teman Baca Sejarahnya Situasinya Begitu Dan Sukses Mengatasi Wabah Itu Sebenarnya Pertama-tama Kayak kita Covid Ini Dengan Cara Karantina Kemudian Kemudian Belakangan Ditemukan Obatnya Ini Peristiwa Traumatik Juga Bagi Seorang Demontainya Sehingga Beliau Tidak Mau Lagi Jadi Wali Kota Melanjutkan Karya Kefilsafatannya Baik Jadi Malam Hari ini Kita Ketemu Beliau Dengan Gagasan Gagasannya Cuma Kita Ambil Dari Salah Satu Bukunya Saja Yang Terjemahan Dalam Bahasa Inggrisnya Judulnya On Friendship Tentang Persahabatan Meskipun Gagasan Gagasan Utamanya Sebenarnya Banyak Malam Hari ini Mungkin Kita Kenali Sebentar Cara Berpikir Beliau Nanti Sahabatannya Di belakang Saja Kita Pahami Dulu Apa Dan Siapa Cara Berpikir Beliau Seperti Apa Dulu Baik Tidak Bapak Nanti Ada Yang Protes Kadang Yang Protes Kalau Ngajinya Kesuan Pengantarnya Kan Banyak Yang Protes Pak Langsung Bersahabat Langsung Itu Pelan Pelan Biar Kita Kenal Dulu Biar Kita Ngerti Kerangka Berpikirnya Baik Banyak Gagasan Gagasan Beliau Yang Unik Menarik Kalau Baca Bukunya Banyak Lucu Lucunya Jadi Karena Memang Orangnya Nyantai Kita Lihat Ya Ini Itu Wajahnya Beliau Ya Beda Ya Dengan Konstruksi Wajah Kita Ya Karena Orang Perancis Kamu Tidak Usah Minder Kita Kita Itu Tidak Gagah Tidak Ganteng Tidak Apa Exotis Ada Keindahannya Sendiri Sendiri Kesese Kesese Itu Apa Yang Aku Tau Makanya Tadi Beliau Ini Bapak Skeptis Smo Modern Jadi Agak Skeptis Dengan Pengetahuan Manusia Skeptis Itu Bukan Berarti Tidak Percaya Cuma Apa Ya Yang Kita Anggap Benar Itu Apa Ya Yang Kamu Merasa Ngerti Itu Apa Ya Itu Pertanyaan Apa Ya Itu Menjengkelkan Kamu Ngomong Apa Saja Terus Ngomong Apa Ya Begitu Apa Ya Mungkin Bahasa Lainnya Kalau Pakai Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Masak Kamu Ditanya Masak Kamu Sudah Ngomong Ngotot Berapi Masak Itu Kan Jengkel Luar Biasa Nah Ini Bahasa Perancisnya Itu Kese Jadi Masak Si Apa Iyo Itu Padahal Kamu Sudah Ingin Meyakinkan Orang Ngomong Meledak Ledak Itu Jawabannya Cuma Simple Masak Si Nanti Nanti Kamu Boleh Komen Ya Kalau Ada Orang Ngomong Puanjang Lebar Itu Sekitar Bacanya Aja Malas Kamu Komen Satu Kata Aja Masak Si Dia Mesti Jowengkel Terus Ngomong Lagi Puanjang Kamu Satu Kata Saja Masak Si Oke Tapi Ini Gayanya Dia Muntanya Ini Dia Meragukan Manusia Itu Bisa Dapat Pengetahuan Yang Universal Komprehensif Benar Mutlak Bahwa Ada Titik-titik Benarnya Mungkin Ya Tapi Apa Pengetahuan Itu Bisa Dipakai Segala Situasi Segala Kondisi Bukankah Yang Kita Anggap Benar Itu Seluas Yang Kita Tahu Saja Sejauh Pengalaman Kita Saja Prinsip-prinsip Yang Kita Anggap Benar Sumbernya Kan Pengalaman Kita Dan Pengalaman Kita Itu Betapa Terbatasnya Kita Tidak Tahu Segalanya Yang Kita Tahu Sejauh Pengalaman Hidup Kita Saja Tentang Apapun Yang Kita Anggap Benar Makanya Demonte Ini Lebih Suka Dengan Cara Berpikir Skeptis Cuma Bukan Skeptis Yang Jatuhnya Negatif Jadi Tidak Kok Terus Berarti Tidak Ada Kebenaran Berarti Tidak Cuma Kebenaranmu Itu Pastikan Lagi Ujilah Lagi Apa Dia Relevan Untuk Segala Situasi Mungkin Cocok Untuk Satu Situasi Tapi Apa Ia Cocok Untuk Segala Situasi Apa Ia Dia Cocok Terus Menerus Kadang-kadang Kita Hidup Ini Kadang Yang Kita Anggap Mutlak Benar Kadang-kadang Ternyata Situasinya Berubah Sehingga Yang Kemarin Sangat Benar Sekarang Perlu Disesuaikan Lagi Benarnya Misalnya Kemarin Waktu Pandemi Ke Masjid Itu Sangat Benar Kita Yakini Jamaah Lurus Rapet Tapi Begitu Pandemi Datang Berubah Sekarang Prinsipnya Lebih Baik Di Rumah Terus Kamu Marah Marah Padahal Kamu Tidak Pernah Ke Masjid Dilarang Ke Masjid Marah Marah Yang Harus Marah Yang Tiap Hari Ke Masjid Tapi Tidak Kita Dituntut Arif Untuk Membaca Situasi Nah Ini Bagian Dari Kesese Tadi Apa Ya Begitu Apa Yang Aku Tau Nah Ini Motonya Seorang Demontenya Yang Kedua Beliau Ini Ya Karena Anak Renaisan Cara Berfikirnya Masuk Aliran Namanya Humanisme Jadi Humanisme Itu Jaman Itu Salah Satu Pemikiran Yang Disukai Orang Kalau disebut Humanis Pada Jaman Itu Berarti Dia Level Berfikirnya Tinggi Jadi Jadi Jaman Itu Ada Tiga Bidang Yang Favorit Yang Pertama Sastra Seni Yang Kedua Hukum Yang Ketiga Ini Humanitas Ini Makanya Orang Yang Alirannya Ini Disebut Seorang Humanis Nah Cirinya Tiga Saat Itu Humanisme Itu Yang Menonjol Jadi Humanisme Ini Muncul Sebagai Kritik Era Sebelumnya Era Abad Tengah Yang Cenderung Teosentris Teosentris Itu Fokusnya Ada Pada Tuhan Tema Abad Tengah Itu Tema Tema Ketuhanan Tema Tema Langit Semua Nah Geser Ke Modern Fokusnya Tidak Lagi Ketuhan Tapi Pada Manusia Namanya Antroposentris Kalau Era Abad Tengah Namanya Teosentris Teosentris Itu Fokusnya Tuhan Apa Dicari Keinginannya Tuhan Apa Dalam Hidup Ini Yang Dituju Tuhan Apa Dan Kita Mengejar Itu Gaya Abad Tengah Gaya Modern Fokusnya Ada Pada Manusia Nanti Ada Peristiwa Sejarah Traumatik Sehubungan Dengan Agama Sehingga Membuat Orang Cara Berfikir Geser Namanya Humanisme Tadi Cirinya Tiga Yang Menonjol Yang Pertama Subjektivitas Yang Kedua Kritik Yang Ketiga Kemajuan Jadi Subjektivitas Itu Manusia Yang Sadar Dirinya Adalah Subyek Pusatnya Realitas Pusatnya Alam Semesta Jadi Antropocentris Itu Istilahnya Homo Mensura Homo Mensura Itu Manusia Jadi Ukuran Termasuk Agama Pak Iya Agama Itu Dipercaya Atau Tidak Itu kan Kuncinya Di Manusia Jadi Namanya Subjektivitas Kuncinya Ada Pada Subyek Jadi Renesan Humanisme Renesan Itu Fokus Pada Setiap Orang Sebagai Jati Diri Sebagai Subyek Subyek Ini Sebenarnya Juga Kritik Pada Cara Berpikir Saintifik Yang Cenderung Saintisme Kalau Di Saintisme Itu Manusia Itu Sering Diposisikan Sebagai Objek Jadi Memahami Manusia Seperti Memahami Alam Memahami Benda-benda Yang Eksat Jadi Individualitas Kita Kedirian Kita Sebagai Manusia Tidak Dihitung Jadi Pokoknya Kita Dianggap Tidak Ada Kayak Benda-benda Kalian Sebagai Individu Satu-satu Saya Tidak Pedulis Pokoknya Peserta Ngaji Filsafat Semuanya Ini Objektivasi Namanya Nah Di dunia Modern Dihargai Subjektivitas Subjektivitas Di Cara Berpikir Renaisan Humanisme Kemudian Gaya Kritik Secara Umum Yang Dikritik Tradisi Otoritas Ya Karena Tadi Karena Di era Batengah Itu Sulit Sekali Kita Bebas Ada Banyak Kungkungan Kungkungan Dari Dogma Dari Agama Dari Tradisi Dari Otoritas Maka Humanisme Renaisan Muncul Dengan Kritik Kritik Yang Sangat Menganjurkan Bebasnya Manusia Yang Ketiga Adalah Kemajuan Jadi Hidup Ini Geraknya Adalah Linier Maju Ini Gaya Renaisan Jadi Sejarah Itu Dari Primitif Ke Modern Dari Masa Lalu Ke Masa Kini Terus Yang Masa Kini Jadi Masa Lalu Jadi Masa Kini Lagi Dan Seterusnya Ini Namanya Gerak Linier Sejarah Itu Yang Disebut Progres Kemajuan Kan Ada Filosof Yang Bilang Sejarah Itu Melingkar Saja Dulu Ada Kayak Begitu Sekarang Ada Lagi Cuma Mungkin Kondisinya Saja Isinya Saja Yang Berbeda Tapi Polanya Sama Ini Misalnya Ibnu Khaldun Yang Dulu Kita Pelajari Tapi Orang Modern Membaca Sejarah Itu Sifatnya Progres Jadi Progres Itu Berubah Terus Ada Juga Orang Yang Membaca Sejarah Itu Tidak Melingkar Tidak Maju Tapi Mundur Ada Orang Membaca Sejarah Mundur Itu Orientasi Hidupnya Di Belakang Jadi Kita Harus Meniru Simbah Simbah Kita Dulu Kita Harus Meniru Nenek Moyang Kita Dulu Ini Orientasinya Ke Belakang Jadi Geraknya Mundur Masing-masing Punya Argumen Orang Yang Ingin Kembali Ke Masa Lalu Juga Punya Argumen Masa Lalu Lebih Bagus Kalau Masa Kini Anaknya Kurang Ajar Orang Dulu Sopan Misalnya Anak Sekarang Tidak Isotikandani Misalnya Kalau Orang Dulu Manut Manut Ini Terus Ingin Kembali Ke Masa Lalu Ada Yang Model Kayak Modern Hidup Ini Maju Terus Jadi Kita Tetap Berubah Generasi Ini Berubah Tambah Berubah Tambah Berubah Kalau Yang Berpandangan Sejarah Itu Sirkuler Sejarah Itu Muter Kita Ingin Berubah Tetap Hasilnya Muter Nanti Kembali Lagi Kembali Lagi Baik Malah Ngomong Sejarah Lanjut Ini Cuma Pengenter Harusnya Saya Tidak Panjang Panjang Disini Nah Ini Cara Berpikirnya Demontenya Jadi Tentu Saja Dia Anak Jamannya Kata Demontenya Itu Ada Kalimat Saya Kutip As For Me And What Is Right For Himself He Read Dili Consit Is Not Necessarily Right For Anyone Else Jadi Menurutku Apa Yang Benar Untuk Dirinya Sebagaimana Dia Siap Untuk Menerima Itu Tidak Pasti Benar Untuk Semua Orang Jadi Kebenaran Itu Sifatnya Peluran Macem-macem Yang Saya Anggap Benar Mungkin Mungkin Kalian Anggap Tidak Pas Tidak Benar Jadi Dengan Pertimbangan Kita Masing-masing Maka Cara Berfikirnya Demontenya Itu Yang Pertama Apa Hidup Ini Mari Bebas Berfikir Dan Jiwa Yang Tenang Kalau Ingin Bahagia Bisa Berfikir Bebas Dan Jiwa Kita Damai Ini Enak Kalau Kita Bisa Ini Biasanya Sumber Kegelisahan Itu Kita Tidak Bebas Berfikir Jiwanya Gelisah Atau Bebas Berfikir Tapi Jiwa Kita Gelisah Atau Jiwa Kita Damai Tapi Tidak Bebas Berfikir Kata Demontenya Kalau Ingin Bahagia Bebas Mikir Dan Jiwanya Damai Tidak Mudah Bebas Berfikir Berfikir Sebenarnya Hakikatnya Bebas Tapi Kalau Kita Sendiri Memagari Pikiran Kita Untuk Tidak Bebas Itu Sumber Kegelisahan Mau Mikir Gini Jangan Jangan Mikir Dan Kita Mau Digituin Itu Akan Membuat Kita Gelisah Padahal Mikir Itu Kan Hakikatnya Sudah Bebas Kamu Mikir Apa Saja Kan Bisa Apa Bisa Orang Menghalangimu Mikir Kamu Bayang Kesehatan Saru Saru Kan Di Kepalamu Kamu Mikir Kan Bisa Siapa Yang Bisa Menghalangi Isi Pikiranmu Gitu Tapi Engkau Dengan Relah Dihalangi Berfikirmu Kamu Sendiri Kemudian Wah Saya Mau Mikir Kesana Pak Tapi Boleh Tidak Boleh Pak Berarti Saya Harus Kamu Sendiri Sebenarnya Kalau Tindakan Bisa Dihalangi Orang Di Luar Kita Tapi Kalau Pikiran Sebenarnya Tidak Orang Bisa Melarang Larang Kita Jangan Berpikir Gitu Kamu Jangan Bayangkan Yang Aneh Aneh Tapi Kamu Bayangkan Aneh Aneh Bisa Luar Ditakut Takuti Dari Luar Itu Baru Bisa Jadi Yang Kita Kemudian Masuk Kesana Nah Itu Nanti Jadi Sumber Tidak Damai Katanya Demontainya Jadi Bebas Berfikir Kedamaian Jiwa Yang Kedua Yang Kita Anggap Standar Bener Salah Baik Buruk Itu Hakikatnya Adalah Konvensi Konvensi Dalam Budaya Dimana Kita Tinggal Jadi Ini Demontainya Ya Kadang-kadang Ngaji Itu Dipotong-potong Terus Seolah-olah Pikiranku Ya Tidak Apa-apa Si Aku Jadi Seneng Aku Ketok Webat Banget Kalian Yang Motong-motong Itu Kadang-kadang Tidak Sadar Membuat Saya Seolah-olah Hebat Sekali Padahal Ini Kan Saya Cuma Membunyikan Pikirannya Para Filosof Jadi Ngaji Kita Ada Disclaimer Ya Jadi Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Pikiran Saya Kalian Menerima Apa Tidak Ya Sesuai Kontek Hidup Masin Masin Saya Khuatir Levelku Dianggap Selevel Aristoteles Demontenya Dan Kawan-kawan Aku Cuma Membunyikan Pikiran Pikiran Mereka Saja Baik Jadi Kata Montenya Ukuran Penilaian Bener Salah Baik Buruk Itu Kuncinya Di Nilai-nilai Sekitar Kita Konvensi Sebenarnya Kesepakatan Kesepakatan Oleh Budaya Sekitar Kita Disepakati Sebagai Benar Kemudian Ditanamkan Ke kita Sejak Kecil Dengan Kacamata Itulah Kita Melihat Dunia Di Sekeliling Kita Itulah Mengapa Cara Pandang Kita Mungkin Beda Dengan Orang Di Amerika Di Eropa Di India Kenapa Budaya Sekeliling Berbeda Jadi Ukuran Penilaian Itu Ada Dalam Nilai-nilai Konvensi Kesepakatan Di Sekeliling Kita Ya Mudahnya Bener Salah Baik Buruk Itu Lebih Kesepakatan Kesepakatan Sekeliling Nah Ini Prinsip Kedua Oke Nanti Kalau dipotongkan Terus Judulnya Ternyata Bener Salah Itu Hanya Kesepakatan Saja Oke Kayak Waktu Podcast Saya Bilang Ya Saya Itu Rasanya Kayak Tersesat Di Jalan Yang Benar Nanti Video Dipotong Itu Pak Faiz Ngaku Sendiri Kalau Tersesat Oke Nyau Surapopo Singwaras Ngalah Oke Terus Yang ketiga Kalau ini Sudah sering Sudah umum Kebiasaan Kebiasaan Itulah Yang Jadi Karakter Kita Itulah Yang Nonton Perilaku Kita Jadi Kita Itu Adalah Apa Yang Kita Biasakan Pak Rasanya Misalnya Kita Yang Muslim Ini Memang Yang Benar Itu Agama Saya Pak Nanti Agama Lain Rasanya Yang Benar Agamaku Yang Lain Kenapa Kok Tumbuh Rasa Seperti Itu Karena Kita Membiasakan Diri Dengan Itu Sejak Kecil Orang Di Setiap Budaya Juga Begitu Mereka Merasa Budayaku Ini Yang Luhur Inilah Yang Baik Inilah Yang Benar Kenapa Begitu Dibiasakan Sejak Kecil Jadi Kebiasaan Itulah Yang Nonton Perilaku Kita Nah Ini Nanti Jadi Titik-titik Masuknya Dimontenya Untuk Melakukan Kritik Melakukan Skeptik Termasuk Mempertanyakan Apa Iya Baik Beneran Apa Iya Luhur Secara Universal Dan Lain Sebagainya Nah Yang Keempat Kalau Ingin Tenang Mari Kita Membaca Hidup Ini Secara Merdeka Dan Memerdekakan Diri Dari Keterpaksaan Keterpaksaan Kesepakatan Kesepakatan Tadi Memerdekakan Itu Bukan berarti Menolak Ya Tapi Ayo Kita Pikir Lagi Ayo Kita Refleksi Lagi Mungkin Ada Yang Cocok Kita Ambil Kalau Memang Masih Sesuai Kita Jalan Kalau Rasanya Kok Sesuai Feel Free Untuk Ah Saya Tidak Cocok Dengan Budaya Yang Semacam Ini Saya Ingin Yang Lebih Rasional Saja Monggo Saja Kata Demontainya Itu Jalannya Hidup Yang Tenang Karena Kalau Kita Merasa Tidak Cocok Memaksakan Diri Disitu Akhirnya Kita Tidak Tenang Terus Hidup Sekali Kok Tidak Tenang Kan Neman Jadi Hidup Kita Tidak Bisa Diulang Kalau Film Di Replay Bisa Diulang Dari Sini Saya Ingin Diulang Sejak SMA Karena Rasanya Jaman SMA Dulu Kalau Saya Agak Agresif Dikit Mungkin Tidak Semalang Ini Nasibku Sekarang Misalnya Kan Tidak Bisa Begitu Dia Berkembang Terus Maka Feel Free Saja Kalau Kamu Merasa Aku Aku Rasanya Tidak Enak Tidak 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 Kata Demonte Jadi Ini Cara Berfikirnya Dia Begitu Termasuk Nanti Yang Berhubungan Dengan Persahabatan Lanjut Nah Idolanya Dua Filsafat Aliran Skeptisisme Dan Epikureanisme Epikuros Nah Menganggap Kontras Dengan Stoikisme Hari Ini Kan Banyak Orang Rame Rame Senang Mengidolakan Stoikisme Sering Mengkritik Epikureanisme Tapi Justru Demonte Lebih Suka Epikureanisme Lebih Realistis Lebih Manusiawi Katanya Demonte Jadi Fokus Justru Pada Pleasure Leisure Dan Friendship Pleasure Itu Senang Hidup Itu Kan Nyari Senang Apa Ada Orang Yang Hidup Nyari Susah Tidak Ada Kemudian Leisure Leisure Itu Waktu Luang Sebenarnya Waktu Santai Santai Menikmati Waktu Senggang Ya Bahasamu Hari Ini Rebahan Nah Itu Leisure Lu Kan Enak Hidup Itu Kan Ya Memang Nyari Itu Dan Friendship Pertemanan Itu Kan Keyword Epikureanisme Nanti Kalian Ulang Ada Ekamanya Epikureanisme Kita Pernah Mengkaji Itu Meskipun Sekarang Orang Lebih Suka Stoikisme Stoikisme Kan Meskipun Itu Sakit Kalau Engkau Menolak Sakit Kayak Gitu Sakit Ya Sakit Gimana Nolaknya Itu Kan Nanti Kalau Dilanjutkan Meskipun Engkau Lapar Tapi Kalau Pikiranmu Menganggap Ini Kenyang Ya Tetap Laper Nah Itu Kayak Stoik Kan Begitu Cara Mikirnya Nah Itu Dikritik Epikureanisme Ah Hidup Itu Normal Orang Itu Mencari Pleaser Leaser Dan Friendship Yang Masih Saya Ingat Kesenangan Itu Ada Yang Sifatnya Natural Necessary Ada Yang Natural Unnecessary Ada Yang Unnatural Natural Necessary Itu Yang Alami Dan Harus Ada Wajib Makan Minum Pakaian Tempat Tinggal Ini Natural Necessary Alami Saja Makan Itu Alami Saja Kalau Tidak Makan Laper Kalau Tidak Pakai Baju Dingin Kalau Tidak Punya Tempat Tinggal Tidak Gelandang Cuma Itu Natural Maka Kejarlah Itu Nanti Kalau Sudah Cuape Tidak Dapat Baru Rasa Sakit Ini Aku Anggap Saja Tidak Sakit Itu Baru Itu Tapi Orang Mengejar Itu Manusia Ada Lagi Yang Natural Tapi Unnecessary Kalau Ini Kalau Bisa Syukur Kalau Tidak 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 Karena Makan Mewah Itu Unnecessary Tapi Kalau Duitnya Banyak Jangan Pelit Duitnya Banyak Angkeringan Terus Sekali Warung Yang Lain Meskipun Unnecessary Ada Lagi Unnatural Unnatural Ini Biasanya Malah Sering Bikin Ruwet Hidup Misalnya Kekuasaan Kemasuran Keterkenalan Ada Ada Orang Menghabiskan Uang Banyak Biar Terkenal Misalnya Instagram Twitter Terus Followernya Beli Misalnya Pamer Kemana Mana Wah Aku Terkenal Followernya Jutaan Sekarang Padahal Beli Kayak Kayak Gini Unnatural Tidak Natural Cari Yang Natural Saja Jadi Orang Mencari Kesenangan Itu Manusiawi Mencari Liesel Ingin Santai Manusiawi Dan Juga Friendship Ini Yang Diambil Oleh Demontenya Jadi Hidup Tidak perlu Rumit Rumit Tidak perlu Terlalu Dalam Asal Seneng Santai Dan Banyak Teman Nah Kalau teman-teman Punya Prinsip Ini Ayo Seneng Seneng Santai Santai Hura-hura Bareng Teman-teman Itu Epicureanisme Oke Baik Meskipun Nanti Nanti Kalau Dilihat Di Urayanya Agak Dalam Tidak Sedanggal Itu Tapi Intinya Itu Tidak Se Agung Kayanya Orang-orang Stoik Dan Kelompok Ini Sering Dikejar-kejar Pada Jamannya Jadi Dianggap Kelompok Yang Apa Hedon Duniawi Ingin Seneng Seneng Saja Padahal Semuanya Kan Ingin Seneng Tidak Ada Orang Itu Yang Hidup Kok Tidak Nyari Seneng Apa Ada Orang Saya Tidak Nyari Susah Sajalah Tidak Ada Jadi Semua Orang Ingin Seneng Meskipun Kadang-kadang Tidak Tercapai Sehingga Susah Baik Ini Idolanya Demontenya Epicureanisme Dan Skeptisisme Tidak 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 Terima kasih.